Selamat pagi kawan, jadi pagi ini spesial saya diantar sama ini Anggit Volcano, Aditya Volcano, sama itu putranya Mbak Selamet, nah karena pagi ini merapinya tidak terlihat ya dari pagi tadi kita sudah standby ya standby subuh itu ternyata merapinya seperti itu kawan tuh berkabut berkabut ya dan ini spesial hari ini anak-anak ini nganterin saya ke bibir Sungai Mboyong ya ternyata masih banyak sekali yang menambang di sini tuh nah nanti kawan-kawan saya kasih visualnya dengan kamera kayu saya ini ya Nah jadi di bibir ini bibir Sungai Mboyong ini ini sekitar tujuh kilometer ya tujuh kilometer jadi masih di luar daerah aman ya daerah bahaya kok daerah aman masih di luar daerah lima kilometer ya jadi aktivitas penambangan masih ada ini ya tanpa takut lahar hujan ya Nah ini bahaya banyak sekali sebenarnya kalau di atas sana hujan deras laharnya turun ke sini melewati sungai ini Oke kawan-kawan saya ajak langsung lihat ke bawah sana yuk pagi ini tanggal 12 Februari 2021 ya merapi terpantau selalu tertutup kabutnya seperti yang kita lihat ini yang kiri itu bukit turgo yang kanan adalah bagian dari bukit pelawangan dan di tengah-tengah itu adalah merapi biasanya terlihat jelas dari sini ya Nah ini adalah kali boyong kawan ya masih banyak yang menambang di tempat ini ya padahal di atas sana merapi selalu meluncurkan guguran lavanya tapi jaraknya ini masih jauh ini jaraknya tujuh kilometer ya di sini nah nanti yang terbawa itu adalah lahar nah ini adalah deposit material dari lahar itu ada batu-batu besar ini ada koral ada pasir ya pasir yang halusnya yang ditambang ini adalah pasir-pasir yang halus batunya juga ditambang untuk bangunan ini pagi ini saya diajak oleh dua youtuber kecil lereng gunung merapi ini ini ada Anggita Volcano dengan Aditya Volcano ya saya curuh mencarikan tempat terbaik untuk melihat kali boyong dan ternyata di sini ini paling bagus ini kita bisa melihat kali boyong ini dan kita juga bisa melihat merapi kalau merapi cerah ya Nah kembali lagi ke lahar ya jadi lahar ini ini bisa sangat berbahaya sekali terutama untuk orang-orang yang di sini di aliran lahar ini kalau pas merapi ada hujan deras itu otomatis nanti airnya akan turun ke sungai-sungai ini salah satunya kali boyong ini ya prediksi kedepan kali boyong ini akan menjadi jalur utama lahar merapi ya kadang lahar itu datang dengan tidak terduga nah banyak sekali truk-truk yang seperti di bawah ini tidak sempat untuk melarikan diri ya jadi langsung tersapu oleh lahar ya kebanyakan truk-truk ini udah ditinggalkan oleh pemiliknya atau drivernya ya drivernya pergi menyelamatkan diri mereka akan meninggalkan truknya terkena sapuan banjir di lahar untuk di sungai boyong ini saya lihat sudah ada beberapa warning sistem untuk lahar ya seperti pas saat ada di jembatan boyong kemarin kan ada beberapa sirine itu untuk memperingkat memperingatkan orang-orang yang bekerja di aliran lahar ini ya jadi saat musim hujan seperti ini lahar akan selalu dipantau ya sirine akan berbunyi begitu lahar terpantau turun ya yang di hulu sana itu ya namun kadang ada truk-truk naas yang tidak sempat naik dari aliran sungai ini ya ya karena lahar itu kecepatannya cukup tinggi itu mulai 40-80 km per jam saat turun oke jadi ini ya yang disebut sebagai lahar itu ya dibawah itu nanti kalau kecampur dengan air material vulkanik yang terdeposit di lereng terbawa air hujan ya turun sebagai sebuah debris atau apa ya kayak banjir itu nah itu disebut sebagai lahar ya oke jadi cukup sampai disini dulu kawan video kita kali ini ya karena merapi tertutup maka kita tidak bisa mendapat visualnya untuk hari ini mungkin nanti hari siang atau nanti sore bisa kembali lagi kesini jadi saya cukupkan sampai disini dulu ya sampai jumpa di video-video saya berikutnya sip selamat menikmati